Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Dalam pemahamannya, bahwa sebuah perusahaan tentunya harus memahami bagaimana bisnis dijalankan dengan memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan etika. Tentunya ini diiringi dengan bagaimana budaya organisasi yang dijalankan di perusahaan tersebut. Ada beberapa faktor penentu bagaimana budaya organisasi bisa dijalankan. Dipahami bahwa pengalaman organisasi dalam menjalankan usaha dalam hal-hal ini bisnis dapat berupa keberhasilan ataupun juga kegagalan yang dialami oleh organisasi dalam menjalankan bisnisnya dari waktu ke waktu. Diiringi oleh berbagai pemahaman atau penguatan dalam hal prinsip, norma, dan keyakinan. Yang tentunya nilai-nilainya diadopsi sehingga dapat menentukan apakah sebuah organisasi ini dijalankan dengan budaya yang baik atau tidak. Salah satu budaya organisasi yang bisa mencerminkan bahwa perusahaan itu baik adalah adanya tanggung jawab sosial. Di sini dipahami bahwa manajemen perusahaan atau organisasi mempertimbangkan dampak sosial dalam setiap keputusan yang diambil dalam usahanya. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, dan berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Ada beberapa pandangan pro dan kontra mengenai corporate social responsibility ini. Tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan yang pro atau kelompok yang pro memahami bahwa kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Begitu juga perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu sudah sepantasnya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sedangkan pandangan yang kontra melihat bahwa perusahaan tidak memiliki keahlian untuk menghususkan dirinya dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Serta berprinsip pada pemahaman bahwa perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat. Dan itu merupakan indikasi yang kurang baik secara sosial. Pandangan lain yang kontra dan pro terhadap corporate social responsibility di dalamnya ada pandangan bahwa perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Juga dianggap bahwa perusahaan merupakan partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan sebagaimana juga pemerintah dan masyarakat lainnya. Sedangkan yang kontra berpandangan bahwa akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Sedangkan tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi memperoleh keuntungan atau profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Ada empat hirarki kegiatan perusahaan terkait dengan corporate social responsibility ini. Yang pertama, adanya ketaatan pada hukum di mana manajer berpendapat bahwa masyarakat telah dilayani apabila perusahaan telah mentaati hukum atau bisa dianggap tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, melayani harapan masyarakat. Manajer berpendapat bahwa perusahaan perlu untuk melayani harapan masyarakat dan menanggapi beberapa pendapat masyarakat. Yang ketiga, mengantisipasi harapan masyarakat. Perusahaan perlu mengantisipasi atau menyiapkan diri atas berbagai harapan masyarakat yang muncul. Dan harapan yang keempat, tahapan yang keempat, yaitu menciptakan harapan baru. Manajer atas kesadaran dan kehendaknya sendiri menciptakan harapan baru dalam masyarakat dan dengan sukarela menetapkan dan mematuhi standar moral tanggung jawab sosial. Dalam hal ini ada beberapa kegiatan yang merupakan bentuk dari CSR itu sendiri. Di antaranya menyediakan pelayanan sosial bagi para pekerja dan masyarakat menyediakan perawatan kesehatan rutin yang berkala menerima masukan dari masyarakat atas satu rencana perusahaan berkontribusi pada program pengembangan kota atau program anti-pencemaran juga penerapan teknologi keselamatan kerja dan lingkungan. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan tentunya perlu dimiliki strategi pengelolaan yang dimulai dari tingkat rendah sampai selanjutnya pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Strategi yang reaktif ini cenderung menolak tanggung jawab sosial strategi yang defensif cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial sementara strategi yang akomodatif melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat jadi merespon, mengakomodir apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dan yang paling baik adalah proaktif mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial misalkan dengan membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Strategi reaktif dipahami merupakan kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial selalu cenderung menolak dan menghindari dirinya dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk mempertahankan diri atau menghindari diri dan menolak tanggung jawab sosial. Sementara strategi akomodatif dijalankan oleh perusahaan karena adanya respon atau tuntutan dari masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Sementara strategi proaktif merupakan merupakan cara pandang di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menguaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Lalu apa manfaat corporate social responsibility ini? Bagi perusahaan tentunya melahirkan citra perusahaan di mata di mata masyarakat dan pemerintah yang positif. Manfaat bagi masyarakat selain kepentingan masyarakat terakomodasi hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat sehingga jika ada permasalahan solusinya adalah win-win solution yang sama-sama berada pada posisi terpuaskan. Manfaat bagi pemerintah memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Ada tiga tahapan yang dilalui oleh perusahaan dalam mengembangkan responnya terhadap masalah sosial. Yang pertama manajemen puncak mengakui situasi dengan membuat pernyataan lisan dan tertulis mengenai kebijakan perusahaan terhadap masalah sosial. Tahap kedua pengangkatan staff spesialis atau meminta saran dari ahli untuk meneliti situasi dan merancang cara untuk menyelesaikannya. Tahap ketiga penerapan kebijakan perusahaan atas masalah sosial yang dipadukan dengan berbagai kegiatan perusahaan. Tentunya dalam melaksanakannya kita juga harus melihat dimensi etika dalam bisnis itu sendiri. Di mana etika ini berkaitan dengan pendapat tentang salah dan benar atau dengan kewajiban moral organisasi pada masyarakat. Etika merupakan pandangan keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk benar ataupun salah. Sehingga kalau dikaitkan dengan etika bisnis ini merupakan standar kelayakan pengelolaan usaha yang memenuhi kriteria etika tersebut. Etika yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis melahirkan berbagai kebijakan misalkan undang-undang, hukum, peraturan, kode etik, dan lain-lain. Selain itu terdapat juga etika yang bersifat tidak tertulis berupa kesepakatan umum dalam masyarakat. Kesepakatan ini kemudian lebih dikenal dengan norma, sompan santun, dan etiket. Dan hal ini juga tentunya berlaku di dunia bisnis. Dalam dunia bisnis harus memiliki nilai yang merupakan standar etika. Nilai ini pada dasarnya merupakan pandangan ideal, value, yang mempengaruhi cara pandang dan cara berpikir serta perilaku dari seseorang. Dalam menjalankannya, nilai personal juga dijadikan dasar yang merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Dalam hal nilai personal terdiri dari dua nilai, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Sementara nilai instrumental merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Selanjutnya, penelitian empiris mengenai nilai terminal dan instrumental. pada penelitiannya terdapat responden yang terdiri dari 220 manajer yang beranggapan bahwa nilai terminal yang perlu dimiliki oleh seseorang adalah kejujuran, tanggung jawab, kapabilitas, ambisi, dan independensi. Sementara nilai-nilai instrumental yang perlu dimiliki adalah penghargaan terhadap pribadi, rasa aman, kesejahteraan terhadap keluarga, pekerja, dan pemberian kebebasan dan kemerdekaan yang tentunya mendorong untuk meraih sesuatu dan menggapai kebahagiaan. tentunya dalam menyalankan nilai itu sendiri terdapat berbagai konflik. Baik itu berupa konflik intrapersonal yang pada dasarnya terjadi secara umum antar individu ataupun dalam individu. Ada juga konflik individu dengan organisasi yang merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang ditanamkan oleh organisasi atau perusahaan. Sementara konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi budaya di antara individu yang bersakutan atau juga organisasi yang dijalankan. tentunya kita harus mampu memastikan jalannya etika ini dengan baik dan ini dipengaruhi oleh berbagai keputusan. Bicara etika dipengaruhi oleh berbagai keputusan baik itu keputusan hukum peraturan pemerintah keputusan kode etik industri dan perusahaan tekanan-tekanan sosial dan juga adanya ketegangan antara standar perorangan dan kebutuhan organisasi. Ada berbagai isu seputar etika bisnis yaitu penyalahgunaan informasi penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia konflik kepentingan cara bersaing dari perusahaan yang tidak etis penggunaan pekerja di bawah umur pemberian hadiah pada pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan penyelewengan pencatatan keuangan pemecatan tenaga kerja tidak proporsional penyalahgunaan aset korupsi penggunaan obat-obat teralang pencurian para pekerja dan pengawasan kualitas atau quality control juga isu polusi polusi lingkungan untuk untuk itu dalam tindakannya tentunya melalui upaya data gathering atau pengumpulan data kita akan lihat apakah tindakan atau kegiatan yang dilakukan memenuhi empat kriteria yaitu kriteria manfaat apakah tindakan tersebut bermanfaat bagi semua pihak pemenuhan hak apakah tindakan yang dilakukan menjamin terpenuhinya hak-hak semua pihak yang ketiga keadilan apakah tindakan yang dilakukan adil bagi semua pihak dan yang keempat pemeliharaan apakah tindakan yang dilakukan konsisten dengan tanggung jawab pemeliharaan dalam berbagai hak jika iya dalam seluruh kriteria ini berarti dianggap sebuah langkah yang etis aktivitas jika tidak atau ada satu atau beberapa kriteria yang tidak sesuai pertanyaan selanjutnya apakah ada faktor yang menyebabkan kriteria tidak terpenuhi sehingga dapat dimaklumi atau apakah kriteria yang terpenuhi ini lebih penting dari kriteria yang lain atau yang terakhir pertanyaannya apakah ada faktor luar yang diluar kemampuan organisasi yang menyebabkan sebagian kriteria tidak terpenuhi jika iya berarti bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan etik dan jika tidak berarti hal ini menurut analisis dan penilaian merupakan aktivitas yang tidak etis upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen bisa dilakukan melalui pelatihan etika advokasi etika atau menempatkan seseorang dari perusahaan yang ditujukan untuk memastikan perusahaan itu melaksanakan etika yang baik dalam berbisnis yang ketiga kode etik yaitu kesepakatan yang dibangun bagaimana interaksi dalam perusahaan interaksi antar karyawan atau karyawan dengan perusahaan baik dalam konteks sesama level atau level yang lebih tinggi atau lebih rendah dan yang keempat keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan ada beberapa istilah lain yang berkaitan dengan etika bisnis dalam kerangka yang lebih luas dalam dunia bisnis seringkali kita kenal apa yang disebut tadi dengan code of conduct atau etika bisnis ada juga internasional standar organisasi dalam beberapa tahun terakhir juga ada beberapa istilah seperti Global Compact kesepakatan global The Sandwood dimana ada kesepakatan kelayakan kelayakan bekerja atau kelayakan pekerja dan company social responsibility atau CSR itu sendiri yang bertujuan mengatur agar pelaku bisnis selain menjalankan bisnisnya dengan fair namun juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya dalam kesepakatan global ini ada beberapa contoh yang merupakan pedoman umum dimana bisnis semestinya mendukung dan menghargai proteksi hak ajasi manusia memastikan bahwa tidak ada keterlibatan dalam eksploitasi HAM bisnis semestinya mendukung kebebasan berserikat penghapusan semua bentuk kerja paksa penghentian secara efektif keterlibatan pekerjaan anak pekerjaan dan penghapusan diskriminasi dalam kesempatan dan jenis pekerjaan juga bisnis semestinya mendukung pendekatan pembatasan pelanggaran lingkungan dengan mengambil inisiatif yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan juga mendukung pengembangan dan distribusi teknologi yang akrab lingkungan disertai dengan komitmen anti korupsi demikian pembahasan kita kali ini mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis mudah-mudahan bermanfaat kita bertemu di kesempatan yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum